oke, kita lanjut lagi untuk latihan kelima kita tambahkan lagi new file new empty file file new empty file seperti itu oke, kemudian tambahkan file header kemudian using namespace nya dan integer main nya kemudian di latihan lima ini kita membuat perintah ini operator increment dan decrement juga kita bisa tahu mana bedanya antara tanda operator yang penambahan di belakang dengan di depan atau pengurangan di depan atau pengurangan setelah variabel oke kalau untuk menggunakan keluaran printf ini kita punya tipe data 1 integer kemudian nilai dari variabelnya kita punya variabel A tipe datanya integer nilai variabelnya A kemudian dia mempunyai nilai si variabel adalah 21 kemudian dia akan mencetak printf itu perintah keluaran kalau misalkan yang tadi saya bilang nilainya dari suatu variabel adalah angka menggunakan format %d kalau menggunakan perintah keluarannya printf kemudian nambah variabelnya seperti itu ya kemudian cetaknya 2 untuk baris kedua ini ini untuk mencetak operator penambahannya A plus plus kemudian untuk baris yang ketiga untuk mencetak dari jadi penambahannya dulu baru si nama variabelnya kemudian untuk yang line atau baris keempat itu perintah operator pengurangan ya operator pengurangan minnya di depan ya kemudian dia akan memanggil variabel si A lagi untuk baris yang kelima ya untuk baris yang selanjutnya itu nilai A nanti yang hasil terakhir ini akan ditambahkan dengan 3 misalkan nilainya 5 5 ditambah 3 berarti nanti nilai A adalah disini nilainya adalah 8 nah seperti itu baru nanti akan ditambahkan 1 tambahkan 1 ya kemudian dikurangin 1 ya kemudian dikurang 1 oke kita jalankan saja jangan lupa untuk diganti propertiesnya build targetnya ganti dengan latihan 5.cpp oke selesai kemudian kita jalankan build and run pastikan dulu yang tadi sudah di latihan kelima kita clean workspace dulu karena kan tadi masih jalan di file yang latihan 4 oke setelah itu baru kita jalankan build and run oke oke keluarannya seperti ini nilai A awalnya adalah 21 kemudian A ditambah A++ ya operator penambahannya nah itu akan tetap nilainya tapi ketika dia di kedua ya kedua itu dia akan menambahkan satu lagi disini sudah bertambah di 20 A++ kemudian kalau untuk penambahan yang tanda atau simbolnya di depan dia akan menambahkan langsung tapi kalau simbolnya di belakang untuk penambahannya dia nilainya tetap tapi sudah bertambah ketika dia memanggil lagi variable selanjutnya seperti itu kemudian untuk pengurangan kalau untuk pengurangan itu dia akan menguranginya terlebih dahulu 23 dikurang 1 berarti 22 nah disini dia memanggil nilai A lagi yang ini nilai A sama dengan 22 kemudian nilai 22 ini akan ditambahkan dengan 3 akan ditambahkan dengan 3 maka hasilnya 25 kemudian tambah lagi 26 ingat kalau simbolnya di depan untuk penambahannya operator penambahannya itu maka langsung menambahkan 25 ditambah 12 sedangkan kalau operatornya atau simbolnya di belakang A++ maka dia tetap tapi sudah bertambah kemudian tapi tidak diperlihatkan kemudian untuk pengurangan disini karena harusnya disini disini sudah bertambah 27 kalau misalkan menggunakan operator simbolnya yang di belakang itu dia tidak memperlihatkan kemudian kalau mengurangi operator pengurangannya disini simbolnya di depan berarti langsung mengurangi 27 kurang 1 berarti 26 kemudian lanjut A min min kalau ini pengurangan dia disini sudah mengurangi tapi tidak diperlihatkan seperti itu oke ini untuk pertemuan latihan ke 5 operator penambahan dan operator increment dan decrement kemudian untuk latihan ke 6 kita buat baru new file empty new empty file atau kalian bisa menggunakan disini ada tool bar new empty file itu dulu ya nah ini klik yes aja yes sama dengan satu project dengan satu folder pertemuan 3 sama yang lain filenya latihan 6.cpp ketik latihan 6 .cpp save ya di oke aja order yang harus ditambahkan adalah file header apa saja yang diperlukan ya kalau di latihan 6 kita buatnya ya untuk di latihan 6 kita hanya menggunakan file header stream ya karena hanya perintahnya cout dan cin kalau enggak ini malahan cout aja ya sama kalau pakai menggunakan perintah si input menggunakan file leader nya cout aja nah ini dengan ini ini sama ini harus atau wajib ada ya kalau ini file leader nya copy nah perintahnya kan kita taruhnya di dalam sini ini return 0 titik koma spasi ya nah baru di atas ini kita masukkan perintah nya ya mau menggunakan keluarannya apa dan variabelnya mau berapa seperti itu ya jangan lupa kalau sudah di apa diisi di simpan kembali ya oke kita biar cepat kita copy saja oke sama masih dengan operator increment decrement yang dibahas di latihan 6 oke kita punya satu variable namanya variable A kemudian nilainya adalah 25 ya ini variabelnya adalah A kemudian nilainya adalah 25 kemudian tipe datanya adalah integer ya kita menggunakan perintah keluarannya adalah si off ya jadi nanti setiap barisnya akan di enter menggunakan perintah ndl ya ndl ya atau line baru atau new line ya nilai A nanti akan ditampilkan ya nilai A adalah 25 kemudian nilai A plus plus ya ingat kalau yang plusnya di belakang dia akan menambah tapi yang ditampilkan nilainya tetap 25 ya seperti itu ya kemudian disini dia akan menampilkan nilai plus plus A ya plus plus A berarti kan nilainya sudah 20 oke kita jalankan ya kalau disini kita nanti akan mengkalikan nilainya hasil yang terakhir ini akan dikalikan dengan 2 ya akan dikalikan dengan 2 kemudian kita harus cek lagi propertisnya build targetnya target yang akan kita jalankan yang mana kita akan jalankan latihan6 .cpp yang ini oke kemudian baru kita jalankan hampir sama seperti tadi jadi latihan kelima ini kita clean workspace dulu yes aja jadi dia nanti tidak membaca history yang tadi kemudian baru di build and run oke ya ntar hasilnya yang tadi saya bilang saya kecilin dulu nah nilai A nya adalah 25 ya A plus plus dan nilainya tetap kalau yang namanya yang tadi saya sudah jelaskan tadi untuk simbol dari increment ya itu kalau simbolnya di belakang nilainya tetap tapi sudah menambah kalau simbolnya di depan berarti ditambahkan dulu dia ya nilainya atau ditampilkan terlebih dahulu ya ini 25 disini sudah arusnya disini sudah 26 ya tapi ditampilkan kemudian 27 kemudian A min min ya disini sudah berkurang ya makanya nilai A disini adalah 26 kemudian nilai A ini akan dikalikan berarti kan 26 dikalikan dengan 2 berarti 52 kemudian dia akan mencetak kembali nilai si A nya ya nilai A nya tapi dia menggunakan perintah increment atau penambahannya itu yang simbolnya di depan ya berarti langsung menambah kalau simbolnya di belakang dia sudah bertambah tapi tidak ditampilkan ya kemudian disini perintahnya ini dijalankan ya min 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 A ya ini harusnya sudah berkurang ya tapi tidak ditampilkan kemudian di A min min ya disini oke kurang lebih seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati